hai 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 yang ini aja lagi nih coba kita set semangat ya santapan kita malam malam dapat borongan tuh nih sobat kita persiapan berangkat dari rumah Bangalan sobat ya ini peralatan kita cangkul dan sekopan ini dia Buming Nusantara nih mana berangkat nih ha kemana berangkat nih baik-baik nah diam dia kalau depan kameranya sobat ya sobat kita berangkat dulu sobat ya kami tinggal dulu baik-baik ya Iya Alhamdulillah sampai Balan Sapa dulu sahabat kita Balan Halo sobat Sumatra Sumatra Forest Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Sumatra Forest dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap lancarkan sekitinya dan selalu sehat ya malam ya Amin Ya Rabbal Alamin ya sobat hari ini di pagi yang cerah nih kita akan coba camping di sini aja sobat ya lumayan rimbun pohon-pohonnya nih jadi petua hari ini Balan hidupkanlah lampu kita dan jangan matikan lampu orang lain artinya Balan ha ha gini sobat artinya sobat ya kalau menurut saya nih Balannya hidupkan lampu kita jangan matikan lampu orang lain sobat semua artinya begini kita berusahalah semaksimal sebisa kita semaksimal mungkin sebaik-baiknya untuk diri kita dan jangan mengganggu kegiatan orang lain sobat jadi intinya kerjakan apa yang bisa kita kerjakan jangan merusak pekerjaan orang lain sobat betul Balan nah jadi kita mulai lagi bekerja Balan ya kita bersihkan ini ada daerah ini aja kita sobat ya lumayan rimbun untuk angin kencang enggak jauhnya sobat kita bantu banget membersihkan dulu sobat ya ong ong selamat menikmati 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 nah sobat pondok siput kita sudah selesai cuma kita tinggal merapikan lagi kita berada di dalam tanah nanti tempat tidur sobat ya ini seperti inilah model pondok kita sobat nah ini dia sobat semoga bisa menghibur sobat semua ya dengan kreatifitas kami ini karena hujan sudah mulai turun rintir-rintir sobat jadi kita pasang bangku dulu balan di dalam ya sebelum tempat tidur soalnya takut buru-buru kita mau pasang tempat duduk dulu supaya kita bisa nyantai nanti di dalam dan tidak hujan bangku untuk kita berdua aja dulu balan terserah macam mana yang mantap lah nanti kita bikin balan ini soalnya sudah mulai turun rintir hujan sobat ya selesai alhamdulillah sobat lumayan selesai nih tinggal pintu sama yang paruh keongnya aja lagi nih sobat kita selesaikan jadi bisa lah untuk bermalam nah nanti kita akan lebih rapi kan nih atap ya takut kita bocor kan ini balan terhat dulu sobat ya kita biarkan dia tidur siang bobok siang alhamdulillah sobat pintu keongnya udah selesai jadi tinggal pintu dalam aja balannya sama dinding itu balan oke sobat alhamdulillah selesai juga selesai juga pondok kita nih sobat nih sobat kita mau masang pintu dulu seperti ini sobat ya pintu buka tutup namanya nih sobat pegang balan pintu butut pintu butut mantap nih sobat seperti keong assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah sobat seperti ini pintu kita nih sobat main-main mantap ayo mandi walang kita udah sore kali ini walang mandi kita selesai mandi tadi kita mengambil tutup atau siput air sobat ya jadi kita mau masak air dulu sobat eh masak air masak beras ini seperti ini lah sobat ini berikan apinya lagi selamat menikmati sambil nunggu nasi matang kita bersihkan dulu untuk kawan siput terlihat tanah sudah mendirihnya sebab mantap nih balan bulat-bulat kayak gini balan pijak-pijak pun lah apa tuh pijak-pijak jadi nak mati pijak nak dulu daun supnya minyak supnya sobat ini nanti akan kita pertemukan dengan siput air tawan sobat ya ini sobat bumbunya kita toko seperti ini dulu sobat ini sobat tutut yang kita dapat tadi memang nggak banyak sobat ya cuman bisa lah untuk sup ya balan ya sup ajaib mantap tuh sobat masak dulu minyaknya nih buah 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 Nanti baru masuk tutut lah sobat. Ini nasi kita udah matang sobat, kita pinggirkan dulu supaya agak lapang sobat ya. Ini kita kasih garam yang naik-naik bumbu sobat. Ini tomat yang udah kita rebus di badan, awas melonjak balan. Ini sobat, soalnya itu udah mau matang jadi kita baru masuk ke ini sobat ya, biar nggak lengket nanti kalau diicep. Soalnya nggak boleh lama nih sobat, Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk menambah wangi lagi sobat, kasih daun sup dengan daun gratis ya, daun perai ya balan. Daun perai, gratis juga arti untuk balan. Ini udah matang nih sobat ya, jadi kita angkat lagi biar kita makan sama balan. Ini udah matang ya sobat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sobat, inilah dia santapan kita malamnya sobat. Alhamdulillah sobat, Sumatera Flores dimanapun berada, kita masih bisa merasakan rezeki malam ini biarpun tutut atau siput air tawar sobat ya. Jadi kita tidak mempanjang dulu, makan dulu nih. Nah, ini untuk bangalan nih. Uh, kuahnya lagi ya balan ya. Kalau kurang tambah. Nah, untuk saya nih sobat. Nih balan, ini cabainya. Iya. Ah, cabai saya minta sikit dulu. Awasnya banyak-banyak nanti mencret balan. Nari. Nari keluar. Jadi, kita izin makan dulu sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Cabainya mantap nih sobat. Wadudnya panggil. Ini skojo. Kujo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia sobat. Cuman makan siput nih sobat. Hati-hati terkunyah nanti anak siputnya sobat. Keras seperti hibatulah sobat. Tattah. Tattah. Oh. Oh, hmm. Oh, hmm. Hmm hmm. Hmm hmm. Hmm hmm. Hmm Herrn, miss怎麼해. Hmm hmm. pas pedasnya bang mantap kan esok pelengkitan malam selamat menikmati selamat menikmati camur berapa orang dengar baru tamu balanya enak bulannya kecuali mantap selamat menikmati alhamdulillah alhamdulillah sobat saya udah selesai tapi banglan masih lanjut jangan mungkin mau tambah sekali lagi nih sobat mantap memang banglan nih seleranya lumayan nih sobat capek menggali aduh lumayan minum kopi lah ini banglan dan kami tidak lupa-lupanya berterima kasih pada sobat sumatra forest yang selalu memberikan kami support dan dukungan serta doanya dan juga saran dan kritikannya kami terima tapi yang dengan yang sewajarnya balan ya oke sobat demikian saya mau masak air dulu untuk minum kopi balan nih biar saya yang masak dulu hari ini sobat ya sobat terima kasih masak aja dulu balan ya ini sobat banglan katanya dia aja yang bikin kopi saya mau bikin kopi dari sebenarnya sobat cukup airnya weh cukup kali balan dah mengulegak sobat oh cuman masih gerimis sobat ya semoga tidak deras sebalan ya gerimis mengundang oke kita izin minum kopi dulu sobat ya bismillahirrahmanirrahim mantap jadi apa cerita kita malam ini balan macam mana riwayat hidup abang petang macam mana riwayat hidup saya begini sobat kelahiran saya tanggal 7 bulan Juli tahun 1987 saya lahir di Kuala Tambusai Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Sumatra saya besar di Pasir Pengarayan Balan numpang lahir aja di sana sobat dan di pasar lama di pasar lama tepatnya di kota Pasir Pengarayan sobat ya jadi saya SD di SD SD 001 dekat Taman Kota dan tamat di tahun 2000 tahun 2000 pas tahun 2000 tuh saya tamat itu balan dan melanjutkan SMP 2 di daerah Longgopan berkisar dari rumah waktu itu jalan kaki itu balan sekolah berkisar 2 kilo 3 kilometer lah balan jalan kaki itu setiap pagi dan siang pulang balan dan saya masuk SMA di tahun 2003 dan tamat lulus di tahun 2000 2006 baru kuliah ke Pekan Baru belum belum kuliah balan setelah saya itu saya mencari kerja sobat saya pengen punya sepeda motor soalnya orang tua maklum lah sobat belum mampu membelikan saya sepeda motor saya kerja pernah jadi kernek bangunan balan kulit bangunan kulit bangunan pernah selama 6 bulan mengatakan simen ngaduk-ngaduk bukan masak aja jadi itu saya bekerja selama hampir lebih kurang 9 bulan dan alhamdulillah dapat membeli sepeda motor balan alhamdulillah dapat gak dapat tancap gas tancap gas cari cewek jadi setelah itu sobat saya buka warung toko yaitu ponsel balan jual kartu pulsa gitu kan service handphone dan setelah saya membuka ponsel itu sepikisar 2 tahun balan orang tua perempuan saya meninggal dunia jadi saya terpaksa balik waktu itu saya buka ponselnya berjarak sekitar 40 km dari rumah orang tua meninggal saya balik langsung balik habis balan jadi saya di rumah mencari pekerjaan lain alhamdulillah saya diterima sobat di kantor pemda sebagai honorer yaitu sebagai petugas kebersihan selama lebih kurang 1 tahun setengah dan saya masuk di honorer ini alhamdulillah biarpun gajinya cukup untuk lajang gitu balan ya jadi bangalan apa lagi yang saya rasa bangalan penasaran sudah dapat sepeda motor itu atau pernah jatuh alhamdulillah pernah 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 waktu belajar itu sobat ini sampai ini sobek bangalan kena batu dijahit dijahit tiga jahitan salah sendiri gak asepti kenapa kencang-kencang waktu itu kenakan gasnya balan mutarnya oh dunia ini rasanya datar rupanya ada benjolan di jalan saya jatuh tumbang jatuh ini masuk batu telah dijahit balan ini satu balan apalagi di waktu saya sekolah dulu saya pernah ikut juga camping sama anak pramuka makanya sampai sekarang saya masih hobi mana tempatnya ya campingnya tahulah kalau masih anak sekolah dulu balan sekitar suaman di lokasi lah namanya balan di lokasi perkempingan untuk anak sekolah balan sekarang kan di SKPA di SKPA sobat dari sini sekitar 10 km di daerah di daerah di daerah perkampungan jadi saya hobi camping sampai sekarang dari sekarang dari situ awalnya saya hobi camping dan bertemu sama Riau Belantara saya hobi ikut dia berburu burung punai jadi saya suka masuk hutan jadi nyenyewalan setelah itu ketemu awal kan kita cari buah hutan kita merintis bersama cuman setelah mencari buah hutan memang kita belum dikenal oleh penonton mungkin karena kurang menarik jalan ceritanya atau saya belum paham betul untuk membuat video supaya menghibur balan mungkin ya pas waktu itu kan balan dapat borongan menanam sawit perkiraan itu satu bulan lebih jadi saya bingung bingung kemana saya mau cari kawan lagi untuk pergi camping atau pergi bertualang hutan gitu sobat kan jadi terpikir oleh saya ah coba camping sendirian lah gitu memang agak takut cuman alhamdulillah lantaran saya kenal dengan hutan di sekitar sini sama bang riau belantara saya bisa lah gitu agak berani kalau hutan baru saya takut balan jadi saya kenal hutannya saya disitulah letak beraninya balan apa belum kenal waktu bang buming kenal buming tahun baru kenal sama bang buming dan bang ebit kawan itu kan jadi ceritunya bang sahri outdoor bagaimana bang ini sahri outdoor itu rekan satu tim kita kita berempat sumatra forest saya dan balan buming nusantara sama bang ebit riau belantara sama pak yamin dan sahri outdoor memang asli main solo sendiri dia sobat tapi kemarin kan kecelakaan pulang dari camping kakinya tersandung sama kayu jadi sobek berjahit sekitar 7 jahitan dan alhamdulillah tadi saya telpon udah mulai membaik cuman belum bisa bikin konten sobat belum bisa di camping balan jahitannya atau udah dibuka udah dibuka bilang tinggal penyembuhan aja lagi balan jadi saya mohon untuk sobat sumatra forest dimanapun pada untuk mendoakan bang sahri outdoor sobat supaya lekas sembuh dan bisa beraktifitas membangun shelter kembali dia biasanya shelternya main atas atas pohon sobat ya mana tau sobat bisa terhibur silahkan gitu sobat ya semoga terhibur ya balan ya kalau saya membangun halal ini maklum berat 100 kilo lebih belum berani menerah sekali balan ya tuh ini gerimisnya masih lanjut nih cuman gerimis kecil-kecil sobat jadi kita istirahat lagi malanya cuman capek betul sobat menggali ini lumayan lumayan sobat oke demikian sobat saya ucapkan terima kasih semoga sobat semua terhibur dan jangan lupa untuk memberikan support kepada kami semua dan ucapkan terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih